Halo, di lesson kali ini kita akan belajar bagaimana bermain melodi. Kita akan belajar dengan menggunakan tangga nada C sama dengan Do secara diatonik. Berarti ada tujuh nada, berarti kita akan bermain di tujuh posisi. Bermain secara diatonik, penting banget kita pelajari untuk bermain melodi gitar. Gitu ya, karena ada tujuh kita langsung aja mulai dari posisi pertama. Posisi pertama dimulai dari nada C. Nada C Kita menggunakan, saya menggunakan 3 note per string atau dalam satu senar ada 3 nada. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Kenapa? Supaya mengurangi hafalan. Ada juga orang yang mainnya 2, 3, 2, 3. Nah, itu akan sangat menyulitkan karena di setiap posisi gak bisa pola seperti itu. Tapi kalau 3 note per string, di semua posisi kita langsung hantem 3 note per string. Jadi nyaman. Oke, kita mulai dari nada C di senar 6. Nanti kita mulai juga gak dari nada C di senar 5? Nanti ketika kita berada di posisi kelima, akan kena di C sama dengan Do di senar 5. Oke, jadi kita langsung belajar ini aja. Kita mulai dari fret ke-8, 10, dan 12 untuk nada C, D, dan E. Kemudian 8, 10, dan 12 juga di senar 5 untuk nada F, G, dan A. Kemudian 9, 10, dan 12 di senar 4 untuk nada B, C, dan D. 9, 10, dan 12 juga di senar 3 untuk nada E, F, dan G. A, B, C di senar 2 untuk nada A, B, dan C. Kemudian D, E, F di senar 1 untuk di fret 10, 12, dan 13. Oke, kita coba aja pelan-pelan secara ascending, yaitu dari nada rendah ke tinggi. Dan juga descending dari nada tinggi ke rendah. Kita coba ya main bareng ya. 1, 2, 3, 4. Kamu bisa pakai pick ya. Karena kita petiknya secara kenapa pakai pick. Itu membantu kita untuk main jadi lebih cepat. Gitu ya. Bisa sih orang pakai jempol. Tapi jadi nanti nggak bisa cepat. Ini posisi 1 dimulai dari nada pertamanya, yaitu nada rootnya, nada C. Berarti posisi kedua, kita mulai dari nada D. Karena 3 note pasti dia jadi maju kan. C, D, E, F. Jadi 3 note. Posisi kedua itu, D, E, F. 10, 12, 13. Untuk D, E, F. Kemudian 10, 12, 14. Untuk G, A, B. Lagi 10, 12, 14. Untuk C, D, E. Juga 10, 12, 14. Di senar 3. Untuk F, G, A. Dan kemudian B, C, D. Di 12, 13, dan 15. Juga 12, 13, 15. Di senar 1 untuk E, F, dan G. Main bareng ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kalau kamu sudah menguasai dua ini, maka kita bisa belajar untuk bermain melodinya. Yang pertama, kita cuma mainin dari posisi 1 aja. Kamu cuma perlu ngambil dua senar terbawah dari posisi 1. Yaitu 10, 12, 13. 10, 12, 13. Hafalin. Setelah itu, mainin secara berantakan. Saya kasih contoh ya. Jadi, nggak ada aturannya. Yang penting 10, 12. Yang nada yang dimainin adalah nada A, B, dan C. Kemudian D, E, dan F. Urutannya sembarangan. Kalau sudah enak, tambahkan senar 3 yang di fret 9, 10, 12 tadi. Oke. Kalau sudah nyaman, tambahkan lagi 9, 10, 12 yang di senar 4. Tambah senar 5 dan senar 6. Nah, begitulah. Terus untuk membuat solonya. Oke. Juga di posisi kedua seperti itu. Di senar 2-nya pakai 12, 13, dan 15. 12, 13, dan 15 tadi di posisi 2. Mainin secara berantakan. Sekarang kita posisi 3. Jadi, kamu bisa main seperti posisi 1 tadi. Main aja terus. Sekarang posisi 3 dimulai dari fret ke-12. Dimulai dari nada ke-3 dari C sama dengan Do. Yaitu E sama dengan Do. Eh, sorry. Nada E aja. Bukan E sama dengan Do ya. Karena kita main di C sama dengan Do. E, F, dan G. Yaitu 12, 13, 15. Kemudian 12, 14, 15. A, B, C. Kemudian 12, 14, 15 lagi. Untuk D, E, F. Kemudian 12, 14, 16. Di senar 3. Untuk G, A, B. Kemudian 13, 15, 17. 12, 15, 17. Untuk C, D, E. Kemudian F, G, A. Di senar 1. Juga 13, 15, dan 17. Kita coba bareng ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 16. 3, 5, 6, 7, 1. 2, 3, 4. 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 1, 1, 1, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Kamu bisa terapkan juga Bagaimana cara pindah posisi Tinggal di slide aja tangannya Ini saya posisi kedua Saya slide ke posisi ketiga Slide Saya sekarang ada di posisi kedua Saya butuh lagi slide Saya di posisi satu Oke Nah Senar dua belas Ini sama dengan nol Jadi sebenarnya tadi kalau dua belas Tiga belas Lima belas Sama dengan nol Satu dua tiga Oke Sekarang kita main di Posisi keempat dari nada F Nada F juga sama dengan disini Jadi kita Langsung aja disini ya Satu Tiga lima Dua Tiga lima Dua tiga lima Dua empat lima Tiga lima enam Tiga lima Tujuh Ada gambarnya Bisa dilihat Kita coba ya Satu Dua Tiga Empat Juga kita bisa main solo Oke Sekarang kita ke posisi kelima Dari nada kelima dari C yaitu G Nadanya adalah Tiga lima tujuh Tiga lima tujuh Tiga lima tujuh Empat lima tujuh Lima enam delapan Lima tujuh delapan G A B A C D A F G A B C D A F G A B C Coba ya One Two Three Four D Oke Jadi bisa diperlakukan main solo disitu juga Kemudian dari posisi kemudian dari posisi ke enam Dari nada ke A Jadi C D E F G A Nada ke enam Lima Tujuh lapan Lima tujuh lapan Lima tujuh sembilan Lima tujuh sembilan Enam Lapan sepuluh Tujuh lapan sepuluh A B C D E F D A B C D E F G A B C D Ada gambarnya Bisa dilihat Kita coba lagi ya Empat Satu Oke Sekarang posisi ke tujuh terakhir Dari nada B Nada ke tujuh dari C Yaitu B C D Atau Tujuh lapan sepuluh Tujuh lapan sepuluh Tujuh lapan sepuluh Tujuh sembilan sepuluh Tujuh sembilan sepuluh Lapan sepuluh dua belas Dan lapan sepuluh dua belas juga Oke Kita coba ya Oke Jadi kamu bisa melatihnya Saya sarankan Supaya kamu Latihan Posisi satu dulu Mantepin Kalau sudah nyaman Di posisi satu Tidak harus cepat Tapi nyaman Maka enam posisi lain Akan sangat mudah Untuk dipelajari Jadi tidak usah Harus buru-buru Tujuh posisi Semua dipelajarin Nah Dengan belajar ini Kita juga sudah bisa Nanti C sama dengan Do D sama dengan Do Cuma tinggal digeser aja kok Posisi satunya C Dari senar Fred ke delapan Posisi satunya D Berarti dari Fred ke sepuluh Kira-kira seperti itu Atau Kamu juga bisa belajar G sama dengan Do Yang saya bagi Atas tiga lesson Kamu bisa pelajarin juga Belajar diatonik dari G Sama dengan Do Selamat belajar Semakin cepat Bisa bermain Improvisasi Atau melodi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton